selamat menikmati selamat menikmati yaitu Kerajaan Gerakan Rakyat Sabah, JRS dari awal tuan-tuan setelah memerintah nampak gaya satu perkataan saja yang boleh yang layak saya katakan untuk JRS dalam menangani hal ini ialah mereka masih belum bergerak kenapa saya kata begitu tuan-tuan? karena rencana awal kalau saya tidak salah mereka memperuntukkan 2 juta untuk setiap daerah tapi 6 daerah saja bukan semua daerah jadi cuma ada 12 juta saja masalahnya sekarang tuan-tuan hampir semua daerah di Sabah sudah dilanda COVID-19 kita tidak boleh tumpukan pada 6 daerah saja lagi dan apa yang lebih teruk adalah apabila ibu negeri kita Bandaraya Kota Kinabalu menjadi antara kawasan yang mempunyai kes COVID-19 tertinggi jadi tuan-tuan beberapa alasan cuba diberikan seperti yang kita tahu salah satu alasan yang diberikan baru-baru ini adalah kononnya terdapat halangan daripada ketua kampung atau pegawai daerah tuan-tuan dan puan-puan terus terang saya cakap ini adalah satu alasan yang orang cakap boleh kita kira sebagai satu lawak jenaka ya sebelumnya tuan-tuan saya mohon maaf dulu ini pendapat pribadi saya anggap sajalah ini rayuan dari seorang rakyat kecil seperti saya kepada pihak yang berkuasa ke atas saya dalam menangani hal ini saya tidak memenuduh atau melecehkan atau merendahkan usaha tuan-tuan dan puan-puan apalagi frontliners kita yang bermati-matian pihak berkuasa kita tapi apa yang saya bahaskan disini adalah kegagalan pembuat dasar yaitu kerajaan negeri sekarang ini rencana pemberian bakul makanan kalau kita lihat beberapa hari yang lalu viral satu video seorang pacik di kampung Halo Bangau-Bangau yang terpaksa seperti pengemi seorang cakap meminta bantuan 27 bakul makanan untung ada polis marine berbangsa bajau disitu kalau tidak saya tidak tahu apa nasib diorang jadi disabah tuan-tuan tidak sama dengan di Semenanjung di Semenanjung penanganan dia mungkin satu negeri itu boleh dipantau begitu saja disebabkan saiz sabah yang besar di sabah tuan-tuan terdapat masalah yang kompleks ada diantaran kampung-kampung kita ini jauh daripada laman ada yang di pulau-pulau tidak dapat diakses jadi perlu ada pendekatan yang lebih progresif orang cakap untuk menangani kelemahan-kelemahan pihak berkenaan salah satu alasan yang sering diberikan sekarang ini tuan-tuan terutama di kosong-kosong pulau di KKK alasan diorang diorang tinggal di rumah yang padat setinggan-setinggan tuan-tuan ini adalah satu alasan yang tidak masuk akal satu alasan yang tidak masuk akal untuk mereka diabaikan kalau tuan-tuan dan puan-puan masih ingat kejadian di PKP yang pertama terdapat tempat di Masjid India yang dinamakan sebagai Flat Selangor Mansion dan Flat Malayan Mansion kedua-dua flat ini dihuni oleh ribuan puluhan ribu sebenarnya warga asing dari Bangladesh Nepal Pakistan dan India rata-rata dari Asia Selatan mereka benar-benar warga asing ada antaranya yang kosong dan Alhamdulillah immigration sudah tangkap tapi tuan-tuan apa yang menjadi persoalan di sini apa yang saya mengungkit adalah layanan terhadap tinggal yang ada di Sabah penduduk rumah-rumah murah yang ada di Sabah dengan Malayan Mansion dan Selangor Mansion di Selangor Mansion termasuk juga di Selayang sana di Pasar Borong dimana tempat orang-orang asing tiga kali makanan per hari diajarkan tuan-tuan selain bantuan bantuan dalam bentuk bakul yang orang cakap pukal tiga kali sehari tiga kali sehari tuan-tuan macam orang ambil antibiotik tapi yang berlaku di Sabah rakyat tempatan kosong kosong bekalan makanan tidak ada kita sudah sudah maklum orang-orang ini tidak bekerja dia orang perlu ke laut dia orang pergi perlu ke pasar untuk meniaga dia orang perlu ke ladang untuk tanam sayur tapi dia orang tidak beli kemana-mana jadi dia orang bergantung sama siapa coba bayangkan tapi apa yang berlaku di Selangor Mansion di tempat warga asing sudah lah dia orang kurang ajar dengan petugas-petugas kita dia orang baling sampah di atas flat dia orang tertawakan kema kita yang terbang tidak ada tindakan sebaliknya diberi tiga kali hidangan makanan sehari kita bukan jelas tapi ini satu yang orang cakap boleh kita persoalkan kenapa begitu adakah karena mereka dari negeri asing jadi kita takut takut masuk Al Jazeera sebab saya dengar ada satu orang banglani dia cukup berani namanya Muhammad Kabir kalau tidak salah saya dia ditangkap dia dipulangkan net ticket flight free lagi bagus kan kalau kita yang orang sahabat bersuara tanpa kita kena sumbat pergi dalam jadi tuan-tuan saya sangat kesal dengan hal ini dan saya percaya ramai yang kesal dengan hal ini jadi oke satu alasan tidak masuk akal tadi adalah kekangan daripada ketua kampung dan pegawai daerah ini tidak masuk akal kedua kononnya setinggan ini susah dihubungi tuan-tuan dan puan-puan pulau-pulau yang ada di negeri Sabah yang dihuni oleh manusia tidak ada yang melebihi radius 20 batu notika tidak ada pulau pondo pulau gaya dikeke paling jauh pun pulau sepanggar itu pun dalam 20 minit perjalanan boleh sampai kalau di sempurna pulau-pulau dia pun dekat-dekat kalau ada pulau besar di banggi di balambangan itu adalah pulau yang orang boleh sudah kira tanah besar jadi masih senang dihubungi jadi untuk mengabaikan rakyat tempatan dan melebihkan warga asing hanya karena kita ini di Sabah saya rasa ini satu kegagalan total daripada pihak JRS dua alasan yang tidak masuk akal oke kepada kerajaan persekutuan saya cuma ada satu permintaan yang sangat-sangat ringkas yang sangat mudah sebenarnya saya cuma minta ketua pengarah kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah datang sendiri ke Sabah saya tidak minta dia untuk suntik sana suntik sini cek sana cek sini kehadiran dia sangat penting tuan-tuan karena apa jika beliau ada di Sabah secara tidak langsung moral frontliners dan petugas kesihatan kita akan naik saya percaya moral ini sangat penting kalau orang lagi down moral ini sangat penting macam orang pergi perang tuan-tuan kalau general dia ada di situ semangat dia akan naik itu satu kedua dengan adanya Dr. Nur Hisham di Sabah dia akan mendapat information yang fresh dia dapat gambaran yang sebenar dengan berada di Semenanjung sedangkan di Semenanjung negeri yang tertinggi pun cuma selangor saya rasa itu adalah satu kesilapan kita tidak perlu meminta lagi bantuan logistik yang banyak bantuan perubatan yang banyak saya rasa antara cukup atau tidak dikasih jadi buang masa kita minta Dr. Nur Hisham datang ke Sabah itu saja so dua peranan tuan-tuan kerajaan negeri kerajaan persekutuan dan kedua-duanya kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan boleh bekerjasama kerajaan negeri boleh memberi data atau input kepada kerajaan persekutuan dan kerajaan persekutuan menggerakkannya sebab apa kerajaan negeri nampak gaya tidak boleh bergerak nah jadi tuan-tuan dan puan-puan kepada kita rakyat Sabah pula kita jaga kita orang lain tidak jaga kita jadi kitalah jaga kita doa siang malam jangan putus bertabah bersabar berjimat-jimat kalau ada bekala makanan simpan Assalamualaikum Wr. Wb bulibah kalau Sabahan dan jangan lupa subscribe kita punya channel channel Malaysian Respon oke jumpa lagi